Kalam lafzi ini proses turunnya dua gelombang. Gelombang pertama, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa ya? Tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Namanya Baitul Izzah. Gelombang kedua, dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Nah, kapan turunnya Al-Quran? Itu pertama pertanyaannya. Kapan? Kita enggak bisa jawab. Yang mana dulu? Jawabannya begitu. Yang mana? Yang mana dulu? Al-Quran menjelaskan gelombang-gelombang ini. Periode-periode ini. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kami turunkan Al-Quran pada lailatul qadr. Bahasa kita orang kampung, malam lailatul qadr. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam lailatul qadr. lailatul qadr itu tanggal berapa? Jadi tanggal satu. Oh, dua puluh ke atas. Tanggal dua puluh ke atas. Itu lailatul qadr. Jadi peringatan nozulul qadr tanggal? Tujuh belas. Dua puluh ke atas apa tujuh belas? Peringatan nozulul qadr. Tujuh belas. Tujuh belas. Jadi kami turunkan Al-Quran pada malam lailatul qadr. lailatul qadr tanggal berapa? Dua puluh ke atas. Jadi peringatan nozul qadr itu tanggal berapa? Tujuh. Lailatul qadr turunnya qadr tanggal? Loh, bagaimana? Makanya Qur'an ini turunnya kapan? Dilihat dulu. Allah nyatakan kami turunkan Al-Quran pada lailatul qadr. Qur'an karena turun dua gelombang maka yang mana yang harus kita peringati? Begitu. Gelombang pertama dari mana ke mana tuh? Dari lauhul mahfud ke Baitul Izzah. Ini turun sekaligus. turunnya sekali-sekaligus. Sekaligus itu apa ya? Bahasa kreonya gedebluk. Brek, brek tuh. Brek katanya. Turun. Gelombang kedua turunnya dicicil, dikredit. Maka ketika Allah katakan turunnya Al-Quran pada lailatul qadr dan kita enggak tahu lailatul qadr kapan percisnya yang ini lagi nerangin gelombang satu. yang ini nih enggak perlu diperingati. Susah. Dari lailatul qadr, kapan? Maka yang ini mau cerita Qur'an turun gelombang satu yaitu yang brek. Brek tadi. Brek katanya bahasanya. Yang jumlatan wahidah. Sekaligus. Apa tuh artinya sekaligus brek tuh? Jadi ketika turunnya tuh brek itu maknanya Bismillah Alhamdu Surat Fatihah Habibullah Dolin Habis itu Surat Baqoro Alif Lamim Sampai Minaljin Nati Wanas Rapi semuanya. Itu brek namanya. Rap Rapi semuanya kayak begitu. Itu namanya Brek namanya. Ini enggak bisa diperingati. Enggak bisa. Karena kagak tahu percis lailatul qadr kita orang. Kedua Qur'an tuh turun dari baitul iza ke Rasulullah. Ini mau bisa diperingati Tanya aja sama Nabi Kapan? Begitu. Ini turunnya diangsur di dikredit kredit dicicil dicicil sesuai kebutuhan dan peristiwa yang berlaku saat itu. maka peringatan nuzulul quran tujuh belas ramadhan itu artinya peringatan pertama kali Rasulullah dapetin wahyu quran maksudnya begitu. gitu. Maka wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqol jama'an quran turun amma hamba Allah yakni Nabi Muhammad pada hari meletus perang badar perang badar itu meletus tanggal 17 Ramadan maka ulama peringati nuzulul quran pada tanggal 17 Ramadan memperingati apa realnya memperingati surat ikra ayat 1 sampai 5 sampai 5 doang ayat 1 sampai ayat 5 itu turunnya segitu itu ikra bismi rabbika ladi khalaq khalaq al-insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bilqalam allama al-insana malam ya'lam segitu habis turun segitu entar turun surat mudassir utuh lama tuh enggak langsung lama entar turun lagi ditanya sama orang bagaimana kalau men turun lagi ya'lamunah ka'anil mahid tanya tentang haji ya'lamunah ka'anil ahillah segala macam dah peristiwa apa yang terjadi itulah turun ayat-ayat sampai pada akhirnya di setelah 23 tahun surat surat ma'idah ayat 3 potongan ayat maka waktu nabi dapat Quran ikra umur 40 wafat 63 63 kurang 40 23 tahun ini proses nuzul Quran dari bayatul izah dibawa oleh malaikat jibril berkurup bersuara begitu ini prosesnya dalam masa 23 tahun begitu ini nih dari nabi umur 40 percisnya 22 tahun 2 bulan 22 hari tapi kalau pakai kurang lebih 23 tahun begitu itu begitu itu begitu maka ini Quran ini kalam Allah Quran ini kalam Allah juga tapi kalam lafzi bukan kalam nafsi kalam nafsi tidak ada huruf tidak ada suara kalau kalam lafzi sudah ngomong lafzi kalam yang ada lafad ada suara ada kata-katanya terima Terima kasih.